Sahabat cerdas, pernahkah kalian mengikuti kegiatan perkemahan? Dalam kegiatan perkemahan, kalian akan membutuhkan tenda. Pernahkah terpikir oleh kalian berapa luas kain minimal yang diperlukan untuk membuat sebuah tenda? Yuk kita pelajari bersama! Tenda adalah salah satu contoh dari prisma. Prisma mempunyai beberapa bentuk. Nama prisma tergantung dengan bentuk alasnya. Ada prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 8, dan seterusnya. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah seluruh luas sisi prisma. Untuk prisma dengan alas segi 3, rusuk alasnya A, B, dan C. Maka luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas sisi-sisi tegaknya. Karena sisi alas dan tutupnya sama, jadi luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas sekali tinggi. Sahabat cerdas, dari gambar tenda tersebut, terlihat bahwa sisi alas segitiganya adalah 3 meter, tinggi segitiga 2 meter, dan panjang tenda atau tinggi prisma 4 meter. Untuk mencari alasnya, digunakan rumus setengah kali alas sekali tinggi, sama dengan setengah kali 3 meter, kali 2 meter, sama dengan 3 meter kuadrat. Untuk mencari keliling segitiganya, kita gunakan teorema Pitagoras, sehingga diperoleh 3 meter, tambah 2,5 meter, tambah 2,5 meter, sama dengan 8 meter. Sehingga, luas kain tenda adalah 2 kali luas alas, ditambah keliling alas sekali tinggi, sama dengan 2 kali setengah, kali 3, kali 2, ditambah 3, ditambah 2,5, tambah 2,5, kali 4, sama dengan 6, ditambah 32, sama dengan 38. Jadi, luas kain tenda adalah 38 meter kuadrat. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, silakan kerjakan soal-soal dengan mengklik link yang terdapat di bawah video ini. Sahabat cerdas, demikian video mencari luas permukaan Prisma. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.